hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya hari ini kita pertemuan matematika untuk semester lima yang ke-13 ya yang di KDE kemarin pertemuan ke-12 jadi masih materi yang sama untuk materi matriks nah ini Insyaallah kalau enggak ada langan saya selesaikan hari ini jadi semua materi sudah saya sampaikan nanti tinggal sisa tiga pertemuan itu kita bisa satu kali pertemuan untuk melaksanakan WAS yang dua pertemuan bisa mencoba mengerjakan soal-soal mbak ya jadi nanti akan saya ambilkan soal-soal yang dari unas-unas tahun-tahun kemarin biar nanti bisa mahir mengerjakan soalnya seperti itu oke kita mulai nah jadi kalau kemarin-kemarin sudah membahas matriks urdonya dua kali dua urdo dua kali dua nah sekarang matriks dengan urdo tiga kali tiga menggunakan adjoin seperti itu apa sih apa inverse dari bagaimana sih rumus inverse dari sebuah matriks yang berurdo dua kali dua nah kita review sedikit mungkin kemarin yang sudah datang ke KDE catatannya bisa dibuka jadi kemarin kita membahas tentang review tentang matriks urdo dua kali dua tentang apa itu determinant apa itu transpose apa itu inverse gitu nah tentang matriks dua kali dua nah kemarin sudah saya ingatkan kalau dua kali dua kita tidak perlu susah-susah mencari inverse nya cukup menggunakan rumus ini ya saya kotakin ini rumus inverse matrix urdo dua kali dua rumusnya bagaimana rumusnya adalah inverse dari matriks A adalah seperdeterminan dan A dikalikan matriks berikut matriks berikut adalah kalau matriksnya ABCD matriksnya ABCD maka D sama A dibalik yang ini sama ini dibalik jadi D dan A kemudian yang B dan C dijadikan minus dikalikan minus satu seperti itu ya nah ini bisa dibuka di buku atau catatan-catatan yang kemarin bagaimana mencari rumus dari inverse matriks urdo dua kali dua seperti ini nah sekarang bagaimana sih rumus inverse matriks dari urdo nya yang tiga kali tiga dua kali dua itu maksudnya ada dua baris dan dua kolom nah kalau tiga kali tiga ada tiga baris dan tiga kolom bagaimana cara-caranya nah sama matriks tiga kali tiga ini rumusnya adalah seperdeterminan A matriks A sama ya sama ya yang kiri dua kali dua yang kanan tiga kali tiga seperdeterminan A dikalikan adjoin A adjoin A simbolnya ADJ A nah kemarin sudah sempat saya singgung waktu DKDI kalau nggak salah saya singgung sebenarnya sama dua kali dua dan tiga kali tiga cuman tiga kali tiga langkahnya lebih panjang gitu kalau dua kali dua bisa menggunakan rumus ini langsung rumus ini A dan D dibalik kemudian B dan C nya dikasih minus bisa tapi kalau tiga kali tiga tidak bisa tiga kali tiga harus menggunakan adjoin A nah apa sih adjoin A kita pelajari disini misalkan kita mempunyai matriks A kita mempunyai matriks A itu seperti ini ya A11 A12 A13 sampai A33 normal artinya A11 adalah bagian dari matriks A baris pertama kolom pertama ya dua kali dua baris kedua kolom kedua tiga kali ketiga baris ketiga kolom ketiga sama nah cara mencari determina minggu lalu minggu terakhir pertemuan online itu saya ajarkan menggunakan rumus ini ya yang matriksnya digambar ulang jadi matriks ini matriks aslinya ya kan 1 1 atau 2 atau 3 dan kemudian digambar ulang di sebelah kanannya masih ingat kan mbak ya digambarkan ulang A11 1 2 atau 3 ya digambarkan ulang sama persis dengan ini jadi ditulis lagi di sebelah kanan cara mencarinya dikasih garis seperti ini menilang dari mulai A11 ke A33 kalau yang miringnya seperti ini miringnya itu dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini maka ini tandanya positif oke tandanya positif sedangkan kalau yang miringnya adalah seperti ini dari kiri bawah ke kanan atas miringnya ke kanan gini maka tandanya negatif sip benar alhamdulillah kalau masih ingat semuanya nah kita lihat di contoh ini determinan A nah ini jadi positif ya ini positif ini positif positif menggarisnya 3 karena disini ada 3 kolom ya ini juga sama di garis kata seperti ini tandanya negatif nah bagaimana menghitungnya menghitungnya sama adalah yang pertama A11 dikali A22 dikali A33 ini ya ditambahkan A12 23 31 ini kemudian ditambahkan A13 21 32 seperti ini oke nah kemudian minus karena tandanya yang naiknya dari kiri bawah ke kanan atas minus maka tandanya disini minus ya perhatikan ya kalau tadi disini tandanya positif ini positif ya kan sedangkan ini adalah negatif oke ya selamat malam semuanya selamat datang selamat bergabung nah oke paham ya ini kenapa kok bisa positif dan negatif paham ya yang ini positif 1 2 3 bagian ini karena miringnya seperti ini dari kiri atas ke kanan bawah kemudian yang 3 ini kelompok ini adalah negatif dari kiri bawah ke kanan atas miringnya bukan negatif 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 oke next ya nah tadi adalah determinan sekarang kita menginjak ke adjoin ya kita menginjak ke adjoin nah adjoin dari matrix A ditulis dengan ADJ A adjoin dari matrix A ditulis dengan ADJ A selamat malam mbak halaman berapa ya saya tidak tahu mungkin mbak maya yang buka buku halaman berapa ini mungkin terakhir terakhir deh ya mungkin terakhir terakhir sebelum soal-soal akhir bab 3 matrix 3 matrix 3 matrix 3 x 3 nah N adjoin dari matrix A ditulis dengan ADJ A ADJ A itu apa ADJ A adjoin A adalah transpose dari kofaktor A kof ini kofaktor ya jadi kita garis bawah disini ada kata-kata transpose dan kata-kata kofaktor oke disini ada transpose dan kofaktor jadi untuk mencari adjoin A harus mencari transpose dari kofaktor A nah kofaktor ini apa A ini dia kofaktor k11 k12 disimpulkan dengan k ya nah kalau kofaktor ditranspose ya kan transpose dari kofaktor A berarti kofaktor A ditranspose kofaktor A ditranspose ditranspose itu artinya diputar baris jadi kolom kolom jadi baris makanya bisa lihat yang disini ini 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 adalah kofaktor yang ditranspose kofaktor A dikasih T T kecil ya atau T besar sama saja kofaktor A ditranspose maka yang sejatinya ini baris k11 k12 k13 menjadi kolom coba dilihat yang bagian sini biar lebih oh bentar biar lebih kelihatan transpose itu apa nah saya ingatkan lagi ya saya kasih warna merah yang harusnya baris dijadikan kolom k11 k12 k13 ini kan baris kemudian ditranspose jadi kolom seperti ini nah rumus ingatnya adalah M11 minus M21 M31 M12 M22 ini jadi M11 M12 M itu apa bingung kan M itu apa M itu dapatnya dari sini nah jadi begini cara mencarinya kalau kita mempunyai matrix A ya coba ya diperhatikan ya kalau kita mempunyai matrix A isinya seperti ini standar belum diapapakan ini matrixnya maka diperoleh M11 M11 ini yang posisinya di sini ya M11 ini posisinya ini M11 itu adalah A22 nah begini cara mencarinya karena M11 M11 bentar saya carikan ballpoint satu-satu enggak satu-satu artinya baris pertama kolom pertama ini sebentar pakai warna 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 hijau nah M11 artinya kan baris pertama kolom pertama baris pertama ini matrix A baris pertama kolom pertama nah kalau saya ambil M11 maka yang saya pakai adalah A22 A23 A32 A33 ini ya artinya ini itu ditutup aduh saya bingung intinya yang M11 ini baris pertama kolom pertama segaris gini kelihatan ya sekolom ini ditutup sebaris ini ditutup maka kita pakai yang ini A22 A23 A32 A33 nah ini kofaktor kofaktor itu seperti apa ini nanti dicari determinannya nah ini dapat kofaktor K11 karena A11 ini karena M11 ini 1 ditambah 1 sama dengan 2 maka kofaktor itu adalah min 1 dipangkatkan jumlah dari baris dan kolom ini ini M11 berarti 1 ditambah 1 2 maka min 1 ditambah 2 maka tetap positif nah rumus singkatnya ini mbak ya min 1 itu rumus min 1 itu rumus nah rumus singkatnya ini kolom kolom ini yang dibawah jadi kalau yang nomor M11 itu positif M21 itu negatif jadi positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif positif tapi sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh tidak usah dihafalkan yang dihafalkan ini kursor saya kelihatan kan yang kiri bawah ini nih dilihat posisinya kalau yang sebelah kiri atas ini pasti positif tidak ada negatifnya yang disini kasih negatif positif jadi seling-seling ya seling-seling mbak jadi positif negatif positif negatif positif negatif seling-seling mbak habis positif negatif positif negatif positif selalu begini 3x3 selalu begini nah kalau M M22 sebentar saya carikan ini saya hapus terus oke nah kalau M22 eh M22 M12 M12 maka baris M12 itu dimana M12 M12 baris pertama kolom kedua baris pertama kolom ke 2 oke maka yang disisakan adalah 21 23 31 33 21 23 31 33 oke nah M12 itu negatif yang negatif karena disininya negatif tapi gampangannya kalau jumlah dari ini M12 1 tambah 2 3 negatif ganjil ya kalau ganjil berarti negatif gitu kalau ganjil negatif kalau positif kalau kenap kayak 1 tambah 1 2 berarti positif 1 tambah 2 negatif ganjil 3 negatif 1 tambah 3 kenap positif gak ada negatifnya gitu nah kalau lihat rumus gini bingung kan nah mending kita lihat soal saja coba kita lihat soal nah ini dia kita lihat contoh soal saja ini lebih gampang memahamannya nanti mbaknya baru tengok di rumus nya ini halaman berapa ya mbaknya ada yang buka buku ini halaman berapa mbak ada contoh soal ini oh iya itu ada yang mbak natalia halaman 65 katanya oke sudah dibuka suatu matrix A matrix A isinya ini 1,3,2,6,2,2,6,2,5,9,4 matrix A isinya ini tentukan nah ini ada 3 soal yang pertama determinant A yang kedua adjoin A yang ketiga A inverse oke determinant A determinant A itu caranya gimana? caranya gampang digambar lagi ya kan? metode seharus ini ya jadi matrix A itu 1,3,2,2,6,2,5,9,4 ini ya terus digambar lagi di sebelah kanannya maka saya gambar lagi 1,3,2,6,5,9 yang kolom ketiga tidak usah digambar tidak apa-apa karena tidak dihitung juga gitu ya yang 2,2,4 ini kolom ketiga tidak digambar tidak apa-apa ini tidak saya gambar karena tidak dihitung juga nah hitung determinan gimana? tadi ya 1,6,4 positif ya 1,6,4 ini saya kasih kurung ya disini biar kelihatan nah ini yang pertama positif kan karena turunnya dari kiri atas ke kanan bawah oke yang kedua 3,2,5 3,2,5 ini juga positif positif ya ini tanda nya positif depannya ini nah yang ketiga 2,2,2,9 2,2,2,9 tanda nya tetap positif ini ya positif ya nah kemudian sekarang ya dari bawah ke atas 5,6,2 ini ya 5,6,2 5,6,2 tapi karena dari kiri bawah ke kanan atas maka tanda nya negatif negatif ya tanda nya negatif 5,6,2 tanda nya negatif kemudian 9,2,1 9,2,1 4,3,2 oke ini tinggal dikali kan biasa 6 x 1 x 4 2,4 2,4 ya 3,2,5 10,30 plus ya positif ya 4,2 x 2,4 4 x 9 3,6 plus juga ini 5 x 6 x 2 60 negatif ya 9,2,1 18 negatif 4 x 2 eh 4 x 3 x 2 24 negatif ya oke hasilnya min 12 maka kita sudah bisa tahu dari terminan A hasilnya adalah 12 min 12 sorry min 12 4 x 2 x 3 itu bakal ditulis kebalik gak apa-apa 4 2 3 yang mana tambah maksudnya ini 4,3,2 jadi 4,2,3 oh ya gak apa-apa tapi apa yang dibalik kan ngitungnya kan dari 4,2,3 4,3,2 oh iya ini soalnya bener-bener gak apa-apa perkalian kan boleh dibalik it's okay bener-bener bener-bener sama saja ya paham ya determinan bisa gampang tuh oke sekarang ada yang tanyakan dulu gak atau ada yang mau mencatat saya kasih waktu kalau mau mencatat gak ya ini di buku ada kok jadi gak usah dicatat di foto ya weh gak apa-apa oke kita tahu determinan nah sekarang kita mau mencari Ajoin A soal yang B ya Ajoin A Ajoin nah ini ini matrius A tadi ya tadi kita sudah tahu determinan muka ini bisa coret ya sudah tahu sudah bisa sekarang mencari Ajoin A sebentar-bentar oke Ajoin A Ajoin A itu mencari A adalah kita mulai dari mencari cofaktor A cofaktor A yang ditranspose nah ini coba dilihat ya cofaktor A itu disimbolnya K simbolnya K nah harusnya kalau normal kan K11 yang disini yang disini kan harusnya K12 ya karena baris pertama kolom kedua disini K13 baris pertama kolom ketiga berarti harusnya K13 nah karena disini ada tanda T kecil Transpose maka yang baris jadi kolom yang baris jadi kolom yang kolom jadi baris kan harusnya ini yang baris pertama yang saya kasih kotak merah ya kan yang harusnya baris pertama yang saya kasih kotak merah nah tapi karena ditranspose maka dia menjadi kolom begitu Transpose kan sudah saya ajarakan kemarin ya nah kofaktor sendiri itu apa kofaktor sendiri itu apa kofaktor itu adalah ini tadi sudah sempat saya singgung tapi mungkin masih bingung oh ya nanti untuk mencari A join mbak A D J A sebenarnya ini step ini step sebenarnya kita itu ingin mencari ini A inverse kalau A inverse dari matrix order 2x2 kan gampang tinggal 1 per determinan digalikan matrix yang A dan D dibalik judulnya apa ini pak judulnya mencari inverse matrix 3x3 saya bukakan bukunya biar yang buka buku bisa membaca buku sekalian bentar matrix 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 oh halaman 98 halaman 98 mbak contoh soal halaman 98 ini yang saya bahas oke kembali lagi ya sebenarnya ini sebuah step kita itu ingin mencari A inverse nah cara mencari A inverse itu kita harus tahu determinannya dulu tahu determinan kemudian tahu A join baru kita tahu bagaimana menghitung A inverse ya kan nah kalau kita mau mencari A inverse dari matrix 2x2 saya kembali sebentar ini kan rumusnya seperti determinan matrix 2x2 nya tinggal dibalik D sama A nya dibalik yang ini dikali min 1 gampang kalau 2x2 nah tapi kalau 3x3 tidak bisa seperti ini 3x3 harus menggunakan rumus ini sama mencari determinan juga cuma yang sebelah sini harus ada A join digalikan A join bukan lagi seperti ini ya tinggal ganti ini aja oke determinannya sama beda A join tidak sama dengan transpose oke nah masih bingung kan A join ini apa makanya sekarang saya membahas A join ya begitu oke kita tahu determinan sekarang mencari A join A join itu nah disini apa sih oh sudah nah join itu cara mencarinya adalah cofaktor A yang ditranspose cofaktor A yang ditranspose ini lho mbak sih tadi nama berapa sih nama 3 masa oh ini lho adoin dari matriks A ditulis dengan ADJ A adalah transpose dari cofaktor A oke ya adoin dari matriks A ditulis dengan ADJ A nulisnya ADJ A adalah transpose dari cofaktor A nah jadi kita mencari cofaktor A kemudian ditranspose nah itu namanya adjoin seperti itu oke kembali lagi ke sini sabar pelan-pelan pelan-pelan masih baru setengah jam oke ya kita tahu determinan sekarang mencari adjoin adjoin adalah cofaktor A yang ditranspose cofaktor A yang ditranspose simbolnya seperti ini oke ya cofaktor A yang ditranspose simbolnya seperti ini nah cofaktor A itu kan harusnya harusnya kan begini saya tuliskan D karena bingung ya modulnya begini mbak cofaktor A yang ditranspose begitu boleh yang mau tanya silakan oke nah apa-apa mbak itu saja mbak saya sambil menerangkan ya nah begini mbak ini kan kalau normal matris kan K1-1 K1-2 ini cofaktor ya cofaktor itu apa nanti dijelaskan di bawah K1-1 artinya baris pertama kolom pertama K1-2 artinya baris pertama kolom ke 2 ya kan K1-3 artinya baris pertama kolom ke 3 nah karena transpose ini masih ingat kan transpose itu apa transpose itu merubah baris jadi kolom dan yang kolom jadi baris ya toh maka maka ini kan harusnya seperti ini karena ditranspose maka jadinya seperti ini ya toh yang kiri ini sudah ditranspose ini belum ditranspose ya kan transpose kan kemarin masih ingat dong transpose adalah merubah baris jadi kolom kolom jadi baris baris harusnya kan ini 1-1-2-1-3 2-1-2-2-2-3 3-1-3-2-3-3 tak rubah ditranspose jadi seperti ini nah cofaktor sendiri itu apa cofaktor itu kita gini kita memilih 1 baris atau 1 kolom saja yang dipakai untuk mencari cofaktor ini sebentar slide 6 ini apa isinya banyak ya ternyata banyak sebentar saya baru buka ternyata banyak oke begini cofaktor ini oh tidak terakhir tidak memilih mbak mohon maaf tidak jadi memilih dikerjakan semua ternyata tidak jadi memilih dikerjakan semua nah begini cara mengerjakannya cofaktor kan tadi sudah ditranspose seperti ini nah yang dimaksud k11 ini apa k11 ini adalah berasal dari matrix A jadi begini tadi kan yang saya coret-coret sebentar ini ya k11 ini artinya baris pertama kolom pertama yaitu simbol satu-satu tau kan mbak satu-satu berarti nya baris pertama kolom pertama nah kalau kita lihat di matrix A saya kasih warna lainnya saya kasih warna hijau baris pertama kolom pertama oke ya baris pertama kolom pertama ini saya kasih aris hijau nah yang saya kasih kotak hijau baris pertama eh baris pertama kolom pertama sorry baris pertama kolom pertama nah yang saya kasih kotak hijau ini ditutup mbak tutup maka sisanya berapa 6294 ya kan k11 ini kan baris pertama kolom pertama ditutup maka sisanya 6294 maka 6294 6294 nah karena paham ya dapet ini ya baris pertama kolom pertama ditutup ditutup maka sisanya 6294 6294 nah karena k11 yang ini gak usah diri ini gak usah diri nanti tambah bingung biar gampang kita kasih metode yang gampang 6294 karena ini k111 1 ditambah 1 berapa 2 yaitu 1 tambah 1 2 karena 2 itu genap karena genap maka positif wah wah paham mbak Santi sip alhamdulillah positif ya karena genap angka positif di depannya ini caranya dikalikan biasa ini sama ini kemudian ini sama ini 6 x 4 24 ya silang karena dari kiri atas ke kanan bawah kan positif kiri bawah ke kanan atas negatif 18 24 min 18 18 selesai 6 oke nah sekarang kita mencari yang kita mencari yang k12 jadi ini dicari semua mbak k11 k12 k3 21 22 23 31 32 33 dicari seperti itu k12 k12 ini artinya baris pertama dan 1 2 baris pertama kolom ke kolom ke 2 benar ya dikurangi baris pertama baris pertama kolom ke 2 nah ditutup ya baris pertama kolom keduanya ditutup maka sisanya 22 54 nih ya 22 54 paham ya nah yang ini sebentar ini jangan diperhatikan ini jangan diperhatikan nah ada yang bertanya kok jadi min wow ternyata dijawab sama mbak Rianti 1 plus 2 benar 1 plus 2 itu ganjil karena ganjil maka dikasih min depannya gitu 2 2 5 4 ini kita kebalikan 2 kali 4 8 5 sama 2 10 kan 8 min 10 nah 8 min 10 min 2 kan karena disini udah negatif maka jadinya 2 oke k11 k12 selesai nah sekarang k13 aman 95 mbak selamat malam selamat bergabung 95 segera dibuka nah k13 k13 sama k13 ya sejak coba saya gambarkan bisa gak k13 k13 berarti 1 dan 3 yang ditutup 1 dan 3 yang ditutup maka sisanya 26 5 9 26 5 9 ya karena 1 ditambah 3 itu 4 4 itu bilangan kenap maka depannya positif zip maka 2 kali 9 18 18 dikurangi 5 kali 6 30 hasilnya min 12 oke ya nah jadi kalau kita punya matrix maka kita sudah ketemu k11 tadi berapa 6 benar 2 min 12 nah ini matrix kita seperti apa matrix kita seperti ini pak ini kan kita sudah tahu k11 ya ini hasilnya 6 bukan ini 6 benar kan k12 2 k13 min 12 nah mbak-mbaknya perlu mencari lagi yang ini 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 k21 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 k22 k32 k23 k33 k23 cara mencarinya sama seperti tadi k21 berarti yang ditutup baris kedua kolom ke satu seperti itu paham ini ya anding bingung dari elemen ini benar benar botol telaten mbak eme terkenal nomor 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 yep harus dicari semua hahaha ya memang tapi setiap membuat soal pasti sudah diberhitungkan kok waktunya yang penting paham ya paham ya oke nah karena sudah paham cara mencarinya yang 6 nilai ini yang belum diketahui sebenarnya di buku sudah ada ini dia coba kalian cari k21 yang ini tadi ya 21 22 23 31 32 dan 33 jika sudah menemukan semua maka nah ini ya tadi kan kita sudah mencari loh ini kok ada nomornya kita kan tadi sudah mencari yang ini yang tuh yang ini kan udah tau ini kan 62 min 12 yang ini belum tau ini kan nah ternyata ini sudah dihitung sama di buku ini hasilnya nah kita dapat cofaktor A transpose atau yang disebut A join ini ya saya kasih warna merah A join A sama dengan cofaktor A transpose oke oke ini ya begini ya oke nah sekarang kita next kita sudah tau tadi yang namanya A join A saya cerit ya kita mencari A inverse nah A inverse itu apa kita tau rumusnya adalah ini rumus ya tadi yang di halaman berapa tadi saya lupa halaman 5 kalau 5 di slide A inverse adalah seperdeterminan A dikali A join A oke kita sudah tau determinan A ini apa yang nomor A tadi kita sudah tau A join A ini berapa nilainya maka tinggal dimasukkan rumus ya tau determinan tadi min 12 ya kan sepermin 12 dikali A join A A join A tadi ini matrix ini namanya A join A nah tinggal dikali kan satu-satu ngalikan ini kan kalau ada sebuah bilangan skalar sebuah bilangan kemudian ada matrix dan dikali kan maka dikali kan satu-satu ngalikannya seperti apa ini ya satu-satu ya ini kali ini ini kali ini kemudian ini kali ini paham kan dikali kan satu-satu nah dapetnya ini kan min 1 per 1 per min 12 dikali kan 6 maka min setengah min setengah min setengah ya mesti gulit teliti aja ini tinggal dikali kan satu-satu oke paham kan kalau sudah memasukkan rumus ini bisa kan ada yang tanya kan oke saya tunggu dulu sebentar mungkin ada yang tanyakan sebenarnya teorinya ya seperti ini aja nah jadi matrix itu ya seputar inverse oh iya siap nanti saya share sebenarnya di buku ada sama persis cuman ini saya rangkum begitu aja karena nanti saya upload di facebook ya secara keseluruhan materi matrix sudah selesai cuman seperti ini aja jadi ada matrix kemudian dicari determinannya kemudian dicari adjoinnya dicari inverse-nya sudah tinggal gitu aja mbak bulat disitu aja yang keluar di unas juga seperti itu ada yang ditanyakan ini selesai selanjutnya ini contoh yang lain oh ya oke oke saya next ya oke oh ini ini mungkin yang kemarin hadir di KDI buat siapa aja yang disini yang hadir di KDI ini kemarin sudah sudah tahu pasti kalau ada rumpus ada matrix A x x b A x x sama dengan B maka mencari A berapa x berapa oh ya mbak WIW mbak Mini mbak Huy sama mbak Sosi ini pasti sudah disajarkan kemarin saya review ya buat yang gak datang ya nah jadi begini mbak kita tinggalkan sebentar matrix urdu 3x3 ini kita refreshing dengan materi yang gampang begini kalau saya punya 2 buah matrix ini ya oh ini dimana sih ini kok ada kamarnya sebentar apa ini ini penyelesaian matrix kalau ada matrix A yang atas ya matrix A dikali matrix X hasilnya adalah B maka matrix X adalah A inverse dikali B loh gimana ceritanya ceritanya seperti ini mbak ceritanya seperti ini ini teks ya saya menulis A dikali X ini matrix semua ya A itu matrix X itu matrix oke tiga nya matrix A X B ini matrix semua matrix semua ceritanya nah kalau kita tahu matrix A dikali matrix X hasilnya matrix B maka kalau kita ditanyakan matrix A itu berapa matrix A itu berapa maka matrix A sama dengan X inverse dikali B nah ceritanya adalah ini loncat satu mbak coba mbak lihat ini posisinya oh saya salah kebalik sorry B dikali X inverse oh iya maaf maaf saya salah ini ini yang benar ini ceritanya loncat satu jadi kan kita mau nyari A ya kan A kali X sama dengan B maka A X nya diloncatin satu sini X nya ngeloncatin satu matrix X nya ngeloncatin satu matrix nah kalau sudah diloncatin ya benar kalau X nya sudah diloncatin maka X nya di inverse seperti itu nah kalau kita mau mencari matrix yang lain kita nyanyakan X X sama dengan misalnya kalau nyari X maka A inverse digalikan B nah kan A nya loncatin X A nya ngeloncatin X maka A nya di inverse digalikan B oke ini ini patuhan rumusnya ini oke nah kita lihat contohnya biar lebih gampang kita punya matrix A adalah 3, 5, 1, 2 dan matrix B 3, 7, 2, min, 5 oke ya nah tentukan matrix X yang memenuhi persen berikut nah yang ditanyakan X kita tahu kalau punya rumus seperti ini A kali X sama dengan B maka X sama dengan X sama dengan 2 X nya A I inverse Minta oh sip ini oke kita lihat A, ini ya, yang A ya A kali X sama dengan B Maka X sama dengan A inverse dikali B Nah, A inverse berapa? A inverse berapa? A inverse adalah Dikalikan aja, 3 kali 2 Ini menyilang ya Determinan A Jangan lupa ya A inverse, kalau 2 kali 2 itu Nyari determinannya dulu 3 kali 2 Nah, min 5, 1 ya Nah, sekarang mencari dibalik A inverse itu berarti sama dengan Kan determinannya 1 Kalau determinannya 1 Maka ini adalah Tinggal pembalikan Login aja, wistah tulisin aja Nanti bingung T2 Min 5 Min 1 Oh, ini 2 Nah, ini kan aslinya seperti ini A inverse A inverse Sama dengan Ini tuh A inverse kan rumpusnya 1 per determinan 1 per determinan Determinannya adalah 1 tuh 1, jadi 1 per 1 1 kan berarti Nah, terus kanannya adalah Inverse Eh, bukan inverse Adjoin Nah, kalau 2 kali 2 kan Ini tinggal dibalik ya 3 sama 2 Dibalik Jadi 2, 3 Kemudian yang 1 dan 5 ini Dikali min 1 Min 1 dan Min 5 Maka hasilnya Nih Paham kan? Oke, saya ulang ya Sebentar ini kok Papan saya ada Gambarnya ini Ah, nggak bisa hilang lagi Begini Yang ditanyakan kan ini ya Soal A ya Tadi kan diketahui Diketahui ya A Matrix A Dikali matrix X Hasilnya matrix B Oke ya Matrix A Dikali matrix X Hasilnya matrix B Nah, yang ditanyakan adalah X Karena yang ditanyakan X Maka A nya loncat 1 A nya ngeloncatin X Sebelum B kan A nya ngeloncatin X Kalau sudah diloncatin Maka dia jadi inverse Oke ya Oke ya Dia jadi inverse Maka X sama dengan A inverse Dikali B B kan kita sudah tahu B tadi kan di soal ada Yang nggak ada kan A inverse Ya kan A inverse Ya kan A inverse Ya kan A inverse Ya kan A inverse Rumusnya A inverse Kan 1 per determinan Kita tulisin lagi deh Tadi dibuka Buku sebelumnya Rumusnya A inverse Adalah 1 Per determinan Dikalikan Kalau 2 kali Matrixnya Ordu nya 2 kali 2 Maka digalikan Ini matrix A kan 2 dan 3 nya dibalik 3 dan 2 nya dibalik Jadi 2 dan 3 Oke Nah yang 1 dan 5 ini Dikalikan min 1 Jadi Ditambahin min Pokoknya digalikan min Jadi Min 1 dan min 5 Gitu Nah kemudian Dikalikan 1 1 Bukan 1 1 begini Ya Karena ini 1 Ya sudah Berarti hasilnya 2 Min 5 Min 1 3 Untuk A inverse Oke ya Tadi kan menghitung A inverse Sekarang menghitung Loh Kalau yang dibalik Tetap positif Kalau yang gak dibalik Jadi negatif Ya Sebentar Ini Kan saya balik Betul Ini saya balik Jadi 2 dan 3 Ini kan 3 2 Jadi 2 3 Tandanya tetap Nah Yang tidak saya balik Yang tidak saya balik Ini 1 dan 5 Tandanya Jadi negatif Jadi negatif Nah kalau yang Kalau Kalau di soalnya Negatif Dibalik ya Jadi positif Pokoknya gini Kalau yang Yang Dibalik Ya Rumusnya seperti Kalau yang dibalik Tandanya diganti Mbak Gampangannya gitu Kalau yang dibalik Tandanya diganti Eh Kalau yang dibalik Tandanya tetap Misal dia positif Ya tetap positif Misal dia negatif Ya tetap negatif Kalau yang dibalik Kalau yang tidak dibalik Tidak dibalik Tandanya diganti Kalau dia Pertamanya positif Jadi negatif Kalau pertamanya Dia sudah negatif Maka Jadi positif Oke ya Jadi biar adil Kalau dibalik Ya dibalik aja Tandanya jangan diganti Kalau tidak dibalik Tandanya diganti Seperti itu Oke nah Kita sudah tahu A inverse Ini ya A inverse ya Maka Yang kita nyanyakan kan X tadi A inverse Dikali B Ya sudah Tinggal digalikan Ini matrix A inverse Ini matrix B Ini matrix A inverse Ini matrix B Dikalikan Perkalian matrix Ingat Ayo Masa lupa Ada yang ingat Perkalian matrix Atau ada yang lupa Perkalian matrix Aduh Ayo Ada yang ingat Kasian Oke Saya selesaikan di Whiteboard ya Sebentar Oke Oke saya jelaskan di Whiteboard Ini saya membahas Perkalian antar matrix Yang tadi ya Soal nomor A Peku Gak 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 selamat menikmati oke, ini tadi perkeliannya kan langkah sama dengan perkeliannya seperti ini pak oke, perhatikan ya perhatikan dengan seksama nah gampangannya karena matriksnya aduh, saya ambil terima kasih terima kasih terima kasih oh, sudah banyak yang sudah banyak yang mencoba ya, sudah-sudah oke, gini mbak cara mengalikannya nah, kita mulai dari yang baris pertama ini dan kolom pertama ini oke nah, kalau perkelian 2 buah matriks syaratnya adalah syaratnya ya, saya ingatkan lagi saya refresh ada 2 buah matriks dia bisa dikalikan jika kolom jumlah kolom matriks pertama ini sama dengan jumlah baris matriks kedua paham ya paham ya jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris kolom ke 2 paham ya paham ya nah karena ini sama maka dia bisa dikalikan hasil dari matriks adalah seperti ini gak usah mbak jodoh mbak berat itu berat saya kurang gede mari gambarin yang besar oke, kembali ya nah ini karena matriksnya ada 2 2 kali 2 dan 2 kali 2 maka hasil matriksnya pasti seperti ini nah kenapa kok saya garis seperti ini karena hasil perkelian dari matriks jumlah barisnya adalah jumlah baris matriks pertama kolomnya adalah jumlah kolom matriks kedua paham ya ini kan baris pertama eh jumlah barisnya matriks pertama berapa? 2 kan? ini saya kasih gini 2 2 baris ini 2 kolom nah biar gampang kan ini hasil perkelian matriks hasil perkelian matriks jumlah barisnya ini sama dengan jumlah baris matriks yang pertama jumlah kolomnya sama dengan jumlah kolom matriks kedua maka 2 baris 2 kolom 2 baris 2 kolom oke saya gambar seperti ini saya sudah tahu 2 baris 2 kolom oke nah sekarang kita isi isinya bagaimana? nah yang pertama ini isinya adalah 2 2 3 2 tambah oh kok 2 kali 2 2 kali 3 sih ya maaf maaf kesalahan teknis 5 kali 2 2 kali 3 ditambah minima kali 2 tau gak dapat angka ini dari mana? ada yang gak tau? oke alhamdulillah ya tau ya oke nah sekarang yang ini sekarang saya nanya yang ini ayo dijawab dituliskan ini yang yang saya kasih garis merah berapa itu angkanya? ayo ayo gajar apanya yang digajar mbak saya gak bisa ngejar ini min 1 7 3 min 5 min 1 7 3 min 5 min 1 7 3 min 1 7 3 5 ayo ada yang lain jawabannya kok kompakan sih jawabannya kompakan salah maksudnya kompakan ya kompakan benar gitu loh mbak mbak kompakan kok salah nih perhatikan salah perhatikan ya nih jadi begini ceritanya kalau yang hitam ini tadi ini kan baris pertama kolom pertama udang ya maka saya menggunakan yang disini adalah baris pertama kolom pertama ya kan makanya angkanya ini udang kan oke sekarang ini adalah baris pertama yang merah tadi ini baris pertama kolom ke dua baris pertama kolom kedua nah gitu loh seneng saya ini kalau benar ya mudeng ya BIM salah BIM jadi apa berapa tadi dua kali dua ditambah min lima dikali min lima hasilnya berapa 14 ditambah 25 39 iya ini persis ini oke sekarang yang disini berapa angkanya oke benar semua oke benar semua benar semua dikali mantap dan disini jawabannya min 1 dikali 3 ditambah 3 dikali 2 macam ya min 3 plus 6 berarti 3 oke oke yang ini berarti min 1 oh sip semua dapat dipenertuit gini tiga dikali min 5 kalau min 7 min 15 min 2 min 7 min 15 ya oke ini ya perkanan ini oke balik lagi ke soal nah ketemu kan hasilnya sama kan min 4 39 3 min 22 coba dihitung min 4 39 3 min 22 min 4 39 3 min 22 yee benar ini oke ya paham ya nah yang B sama kayak gitu tadi sip sip seneng saya nih kalau benar ini kalau saya kalau sedih eh kalau sedih kalau saya sedih oke B kan X kali A sama dengan B nah yang ditanyakan kan X maka A nya dilanjutin satu oke jangan A nya lanjut satu ke sini maka X sama dengan B kali A inverse B nya tahu A inverse nya tahu nah tinggal dikalikan aja ketemu ini belum apa mbak ya sebentar ini lho mbak penyelesaian persamaan matrix yang berbentuk A X kali B dan X A kali B terus lainnya tadi pokoknya perkalian matrix perkalian matrix seperti itu semua perkalian antar matrix itu caranya sama enggak beda mau 2x2 mau 3x3 4x4 sama semuanya tidak ada remus khusus ya begitu caranya oke ya nah ini sama perkalian antar matrix hasilnya seperti ini tinggal dikalikan seperti tadi ini mungkin bisa coba nanti kalau senggang dibukukan ada coba digalikan sendiri ini bener apa enggak kalau digalikan sendiri hasilnya sama seperti ini gitu gitu ini tadi kan sebenarnya sudah ada hasilnya cuman saya pengen nyoba aja apakah bener gitu kalau saya digalikan sendiri hasilnya sama alternatnya sama seperti bener begitu oke oke paham ingat-ingat ya perkalian matrix jangan sampai kebalik berbahaya nanti kalau kebalik oke oke manis yang ada sistem persamaan linear oke ini sebenarnya sama cuman penggabungan persamaan linear dan matrix tapi menurut saya tidak perlu tidak perlu tidak perlu ini nanti mbak-mbaknya tambah mumet sudah intinya matrix itu tadi eh mbak matrix itu intinya satu bagaimana penjumlahan antar matrix bisa tahu antar matrix di jumlahkan caranya penjumlahan pengurangan terus perkalian antar matrix gimana caranya perkalian antar matrix ya tadi masih salah semua salahnya kompak lagi janjian malah yang tadi oke ya perkalian antar matrix kalau sudah pengalikan kemudian transpose ini sambil dicatat boleh loh mbak biar nanti mbaknya nanti nge-refresh gitu transpose mungkin yang di KDI kemarin sudah saya omongin gini transpose jadi intinya matrix itu apa saja transpose ya kalau sudah bisa di transpose nyari determinan nyari determinan yang tadi garis miring tadi dari kiri atas ke kanan bawah terus digambar lagi kanannya itu untuk 3x3 determinan kalau sudah determinan maka nyari inverse untuk inverse nya gimana kalau matrix nya 2x2 kalau matrix nya 2x2 maka inverse nya ini ya inverse nya kalau 2x2 ini rumusnya jadi seperti determinan determinan matrix A kemudian A dan D dibalik kemudian yang disini dikasih negatif kalau lokasinya dibalik disini tandanya tetap kalau tidak dibalik lokasinya maka yang berubah adalah tandanya oke nah sedangkan untuk matrix 3x3 rumusnya rumusnya seperti apa rumusnya seperti ini sama mencari determinan juga seperti determinan cuma harus mencari adjoin harus mencari adjoin adjoin mencari seperti apa tadi barusan dibahas tadi ya nanti bisa dilihat lihat lagi mencari adjoin yang ada toko faktor tadi memang ini paling lama ini paling lama dan nanti saya pastikan YS ini keluar satu nomor ya diafalin makanya sering-sering latihan nanti masih kita ada beberapa minggu pertemuan saya manfaatkan untuk mengerjakan soal gitu oh iya sebentar saya mau tanya Mbak Santi masih online kah Mbak untuk hari minggu yang kosong tanggal berapa Mbak saya order satu gantikan kelas saya yang kemarin yang gak bisa yang akhir-akhir aja oh belum ada yang pesan guru-gurunya lagi males ini sebentar saya lihatnya dulu satu dua tiga ini semangat semuanya mana sih minggunya 18 kali ya 18 deh kalau minggu ini kalau minggu ini saya gak bisa tanggal 18 ya mbak sementara saya order 18 18 Oktober ok mbak 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 minggu kan ya minggu itu oke 16 16 enggak ada mbak saya kan hari selasa 12 11 12 minan Oke, ya weh, 25 25, gimana? 25 Pokoknya, saya pasang 1 hari minggu 25 ya, deal ya 25 was Was buat 25 Jadi nanti materi-materi saya Akan saya ulang dulu Jadi sebelum was, saya review semua materi Jadi mbak-mbaknya bisa ingat lagi kan Integral Terus yang kemarin program linier Soalnya 50 Saya bagi 10 tapi 5 soal aja mbak Ini bocoran soalnya 5 soal Nomor 1 Integral Nomor 1 integral Nomor 2 program linier 3, 4, 5 nya matrix Oke ya, bocorannya itu 1, 2, 3, 4, 5 5 soal Nomor 2 program linier Bab 2 Nomor 1, bab 1 Nomor 2, bab 2 Nomor 3, 4, 5 nya bab 3 Oke ya Nanti soal akan saya Online Insya Allah online Dan buatnya gak bisa Sesudahnya saja Oh iya sebelumnya deh Nanti Yang gak bisa Pada tanggal 25 Chat saya Ya ini Kelasnya sudah selesai mbak Saya mau diskusi sebentar Yang tanggal 25 nya gak bisa Nanti bisa chat saya ya Oke Kelas seri ini selesai Materi saya selesai Oke Maksudnya Maksudnya gimana mbak Minggu depan saya kasih tugas 1 Kan tugasnya mbak-mbaknya Sudah 4 Sebagai tutor Saya harus mengerjakan Eh Memberikan nilai Tugas itu 5 Hari ini saya belum Buat soal Minggu depan Pertemuan Saya kasih soal Karena materi saya Sudah selesai semua Oke Sampai ketemu Selasa depan Tanggal 13 Oke ya Nanti Kalau ada yang ditanyakan Segera chat saya Mohon maaf Kalau hari ini gak bisa lama-lama Saya besok ada meeting juga Sama profesor Terima kasih Atas gadirannya Mbak-mbaknya semua Mbak Santi Mbak Ana Mbak Susi Mbak Risa Mbak Rianti Mbak Ayu Mbak Amini Mbak Wiwi Mbak Toksbul Mbak Toksbul Mbak Eka Mbak Neng Tiap Mbak Ko Otiah Selamat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.